Halo semuanya Hari ini aku mau masak Masakannya tuh banyak banget Dan Aku udah siapkan bahan-bahannya Cuma belum aku potong-potong Jadi aku sekarang mau potong-potong Temenin ya Oke Nah disini tuh ada kacang panjang ya Nanti aku akan Sama ini tempel anas Sama teri Teri oke Terus ini ada as Parigus Parigus ini nanti aku akan tumis juga Aku campurin paprika Terus sama sedikit Jamur kuping Ini yang fresh ya Bukan yang udah kering Ini fresh Terus nanti ini akan aku jadikan salad Sama sedikit jamur kuping Jadi itu aja Sekarang aku akan potong-potong Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Putri Svelo Hari ini aku mau ngasih resep Masak kacang panjang Sama tempel anas ya Jadi ini resep kacang panjang Tempel anas Aku udah siapkan tempe Yang udah aku kecil-kecil Terus kacang panjang Terus ini teri ya Udah aku rendem Terus ini bau merah Bau putih waku iris Sama Lombok Jadi nanti Tambahannya bisa ada di video Dan aku Akan tambahkan Ini adalah Ikan tuna Asin ya Ini udah jadi Hummy Atau Salted fish Ini aku udah belah Terus aku tambahin Cahe Oke Sekarang aku akan Memadukan makanan aku ini Dengan seperti ini Jadi akan lebih lezat Nah panaskan wajan ya Kita mulai naset Tempengnya Oke Kita taruh minyak Sejukurnya aja Kita tumis Nah ini kan Kita tumis bau merah Sama terinya juga ya Bau merah, bau putih Cabai, sama terinya Biar cabainya tuh Kering dan Enak nanti Hmm Saunya Ini ditubis Sampai rata kering-kering Sedikit ya Keringnya Nah ini udah Sampai mengering ya Terus kita tambahkan Sempolnya Bacang sama Ini Taruh sedikit air Ini 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 Airnya gak usah banyak-banyak ya langsung kita bumbuin aja kasih sedikit penyedap gula merah kita masak tiga menit aja ya atau empat menit gitu biar kacangnya enggak terlalu lebih banget jangan terlalu lama-lama ya kita tutup bentar kita buka ya kita tambahkan kecap oke keren banget lah namanya kita tambahkan kecap manis kita aja enggak usah banyak-banyak kalau banyak-banyak pucat ya oke terus kita angkat namanya teh fos-fosan gigim aja sekarang kita angkat nah udah mateng ya wow cantik sekali nah udah mateng ini ya resep kacang panjang tumis tembel anas wow yummy selamat mencoba buat kalian ya ini simpel banget dan enak banget dan aku akan makan buka sama sahur ini oke selamat mencoba buat kalian love you all bye bye selamat mencoba buat kalian ya